Halo guys, kembali lagi di channel youtube aquafish.id Halo guys, kembali lagi di aquafish.id Jadi di video kali ini aku akan update mengenai mini aviary yang ada di belakang aku ini Ini adalah mini aviary yang beberapa waktu lalu aku buat Dan di video kali ini aku akan update kira-kira seperti apa kondisinya sekarang Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lanjut videonya Oke guys, jadi seperti inilah kondisinya sekarang Ini udah kurang lebih 2 mingguan guys Mini aviary ini udah aku buat guys Dan baru aja ini aku masukkan burung baru Ini adalah burung perenjak lancur ya guys Nah, perenjak lancur ini untuk spesifikasi dari burungnya Nah, bisa kalian lihat sendiri Jadi warnanya untuk perenjak lancur atau biasa disebut juga perenjak tebu ya guys Nah, ini ada warna kehijauan di badannya guys Nah, itu dia Kepalanya agak coklat Tapi di badannya itu warnanya kehijauan Dan ini adalah yang lama kayaknya guys Karena ini baru banget aku masukkan Jadi di mini aviary ini udah ada 2 burung Dan ini sepertinya burung yang lama guys Dan Ini aku bingung juga guys Ternyata burung ini Burung perenjak lancur ini bisa Apa namanya Berkelahi guys tadi Mungkin dari mereka juga teritori ya Di awal-awal aku masukkan Perenjak yang baru itu diburu habis Sama perenjak yang lama guys Tapi Tadinya aku Ketika beli burung perenjak ini Aku udah nanya Kalau Mereka ini Jantan dan betina guys Jadi yang lama Perenjak aku yang lama itu jantan Dan barusan aku masukkan perenjak baru Itu Bilangnya betina Nah, itu dia Ini yang perenjak lama guys Dan yang disini Ini perenjak aku yang baru Tadi awal-awalnya itu mereka berantem guys Kejar-kejaran Seperti itu Karena mungkin teritori juga Aku baru Belajar juga Mengenai burung-burungan guys Jadi Mohon maaf banget Jika Mungkin aku Salah ya Dalam Menggabungkan Mereka berdua ini guys Tapi ini masih aku pantau Moga aja Kedepannya tetap Baik-baik aja guys Karena aku pengennya Karena Mereka ini udah Jantan betina Aku pengennya Mereka bisa Hidup bersama guys Di Mini Aviary Ini guys Oke Dan yang perlu Aku update Dari Mini Aviary ini Yang pertama Di bagian belakang Sama Itu udah Aku kasih Seperti Penutup ya guys Jadi Alas karet Aku menggunakan Alas karet Yang biasa Karpet Maksudnya guys Untuk menutup Bagian belakang Supaya Lebih Enak dipandang aja Karena Backgroundnya Aku kasih Warna Background Warna hitam guys Khusus Belakang sana Dan Untuk lampunya Juga masih sama Itu guys Kondisinya Dari atas Dan Burungnya Udah Nggak Lepas lagi Jadi guys Karena sebelumnya Kan aku Masukkan itu Perenjak Kelawu Itu burungnya Kabur Alias Lepas Karena memang Belum rapet Semua Karena ini Ramnya Ada yang Besar Ada yang kecil Jadi Nggak Konsisten Dan Nah Seperti ini Kita benerin Dulu Nah Ramnya ada yang besar Ada yang kecil Jadi perlu Aku Tambahin Ini Pakai Jaring-jaring Seperti ini Supaya Burungnya Nggak kabur Lagi guys Dan Kita Bicara Mengenai Tumbuhannya Guys Tumbuhannya Ini udah Hidup ya Itu yang Belakang Nah Kira-kira Seperti Inilah guys Kondisi Mini aviary Aku yang Sekarang Nah Jadi Itu dia guys Update Video aku Kali ini Mengenai Mini aviary Yang ada Di rumah Aku Cukup Sekian dulu Video aku Kali ini Jangan lupa Like Comment Dan Tentunya Subscribe See you Di next Video Bye